5 penyebab kodam kalian tidak selaras Amin 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 Oke para sedulur semua Banyak yang nanya Kenapa sih kodam saya kok belum selaras sampai sekarang Dan juga Kenapa saya susah banget buat nyelarasin kodam Ada ciri-ciri atau penyebab kodam tidak mau selaras Atau bahkan belum mau selaras Yang pertama diumur Umur kalau masih kurang Kodam ini kebanyakan masih menunggu Untuk menyelaraskan dengan tuannya Ya meskipun kodam ini dari leluhur Apalagi dari isian Ya kebanyakan Kalau belum selaras dia bakalan nunggu Kebanyakan tapi gak semua Tapi gak semua kebanyakan dia bakalan nunggu Kenapa dia nunggu Karena ketika dia udah selaras Maka tuannya ini bakalan bisa merintah gini-gini Jadi takutnya si tuannya ini merintah Untuk Ini disalahgunakan Ya atau juga tuannya ini Karena udah selaras Udah menyatu banget Tapi umurnya masih kurang pemikirannya masih labil Dia bakalan lebih mudah untuk menyakiti orang lain menggunakan kodam dia Jadi kodamnya ini akan menunggu sampai tuannya bener-bener umurnya cukup Pemikirannya dewasa Itu yang pertama Dan yang kedua Energinya belum selaras Kok bisa energi belum selaras ya Yang namanya juga Kodam belum aktif Karena energi belum selaras Caranya larasin Dengan energi kodam gimana Kita harus melakukan amalan-amalan yang kita dapatkan Ya kayak kita pengisian Itu kan dapat amalan Atau dari leluhur Dari leluhur Kalau dari leluhur kita mendapatkan sebuah amalan Ya kita amalin amalan tersebut Kalau tidak dapat amalan Kita tanyakan sama orang lain yang paham Atau sama orang lain yang ngerti Saya punya kodam leluhur Tapi sampai sekarang belum bisa selaras Atau belum bisa menyatu Amalannya apa? Biar saya bisa menyatu 100% sama kodam leluhur saya Kalau kodam isian ya tanya Atau bahkan gak ditanya Sekalipun pasti bakalan dapat amalannya Jadi amalan itu diamalin terus 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 Sehingga kalian akan lebih dekat lagi sama kodamnya Dan nomor yang ketiga Sering Merintah kodamnya Kok bisa gak? Kodam itu kan Memang Kebanyakan diperintah Enggak juga Kodam kalau sering kali diperintah Kodamnya ini juga Bisa males juga Karena kodam punya perasaan juga Ya Ada kalanya kodam ini capek Ada kalanya kodam ini energinya terpuras Ya Mungkin udah pernah selaras Udah pernah menyatu Tapi karena sering disuruh Sering diperintah Gini-gini-gini Dengan Pekerjaan yang berat Akhirnya si kodam mundur Si kodam menjauh Gitu Paham? Jadi Karena sejatinya kodam ini membantu tanpa diperintah Gitu Tanpa diperintah pun kodam ini bakalan bekerja Jadi kayak Dia ngerasa risih gitu Kayak sampai punya majikan Sampai udah capek Sampai ingin istirahat Tapi disuruh-suruh terus Pastikan disi Dan yang terakhir Melakukan kesalahan Kesalahan apa Setiap orang punya kodam Pasti kebanyakan Itu ada pantangannya Kebanyakan Ya Apalagi kayak Pengisian dari Kodam-kodam yang Dari keilmuan al-hikmah Itu biasanya Saya bukan mau merendahin al-hikmah Enggak Karena saya juga masuk di al-hikmah Cuman kalau di al-hikmah itu Banyak pantangan Kayak Enggak boleh melakukan ini Enggak boleh melakukan itu Enggak boleh Ngucapin ini Ngucapin itu Gitu Terus kalau dikejawen Gimana aja Kalau dijawen Los Enggak ada pantangan Jadi kalau untuk yang Kesalahan ini Khususus kodam-kodam dari al-hikmah Gitu loh Ya Jadi Itu ada Lima Lima penyebab Kodam kalian Tidak selaras Ya Jadi Silahkan komentar Kalau mau nanya lagi Jangan lupa Mudah-mudahan Bermanfaat Dan mudah-mudahan Kalian mengerti dan paham Saya Cak Gondrom Pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu